Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Buat kalian yang bosan dengan tampilan status bar yang ada di atas dan ingin merasakan tampilan status bar dari bawah, maka kalian bisa melakukannya dengan mudah. Silahkan tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Oke, untuk membuat status bar atau quick setting berada dari bawah, caranya kita download aplikasinya terlebih dahulu, yaitu bottom quick setting. Aplikasi ini gratis dan bisa di-download di Playstore, ukurannya hanya 4MB saja. Sekarang kita buka. Setelah itu kita scroll ke kiri. Berikutnya, untuk aplikasi ini akan minta beberapa perizinan. Kemudian untuk layanan aksibilitas kita izinkan. Lalu pada bottom quick setting kita klik dan aktifkan dengan mencetangnya ke sebelah kanan. Kemudian kita kembali. Berikutnya, untuk tampil di permukaan kita izinkan. Dan satu lagi, untuk mengubah pengaturan sistem kita izinkan juga. Lalu kita centang. Nah, berikutnya di sini langsung bisa kita aktifkan untuk quick setting bottom ini. Dan setelah kita centang, maka untuk di bagian bawah akan terlihat garis putih ya, kecil. Dan di sini langsung bisa kita lakukan untuk membuka quick setting ataupun status bar dari bawah. Nah, seperti ini. Sama seperti quick setting pada umumnya, di sini bisa ditampilkan untuk koneksi Wi-Fi, data seluler, Bluetooth, dan yang lainnya. Nah, setelah itu kalian pun bisa menambahkan untuk menu lainnya di pengaturan tadi, yaitu di quick setting bottom. Oke teman-teman, di sini ada beberapa sedikit pengaturan, di antaranya untuk warna. Kalian bisa merubah warna putih ini menjadi berbagai macam warna ya, tergantung selera kalian. Di sini kita klik warna. Namun sayangnya untuk mengubah ke berbagai warna, di sini ternyata premium ya, alias berbayar. Di sini kalian hanya bisa menggunakan warna putih dan juga warna biru. Kemudian untuk settingan lainnya, di sini ada banyak. Nanti kalian buka saja secara langsung. Dan di sini saya hanya membagikan untuk membuat quick setting ataupun status bar dari bawah. Oke teman-teman, itu dia untuk tutorial singkat kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.